Tak banyak yang tahu bahwa di negara dengan perekonomian termaju di dunia Amerika Serikat ternyata masih banyak tunawisma berkeliaran Bahkan menurut laporan National Alliance to end homelessness Diperkirakan bahwa Amerika Serikat lebih dari 560 ribu tunawisma pada tahun 2019 Hal ini tentu akan menjadi masalah yang rumit dan sulit diatasi Banyak tunawisma di negeri Paman Sam itu juga diabadikan oleh orang Indonesia yang tinggal di sana yaitu Iwan Prasetyo Melalui akun TikToknya, at Iwan Prasetyo, ia menceritakan bagaimana kondisi di Amerika Serikat yang masih banyak tunawisma Awalnya, ia mengungkapkan fakta-fakta yang membuat dirinya kurang suka tinggal di negara tersebut Salah satunya yaitu banyaknya tunawisma Banyak homeless alias tunawisma Waktu aku pertama sampai di Amerika, tepatnya di kota Portland 3 bulan lalu Aku benar-benar shock banget ujar Iwan Pasalnya lanjut Iwan, di sana banyak sekali yaitu tenda-tenda tunawisma Mulai dari di pinggir jalan trotoar hingga di bawah jembatan Tentunya ini bikin kumuh dan nggak nyaman Dan ternyata ini terjadi hampir di semua kota besar di Amerika, kata Iwan Kota-kota besar yang dimasuk seperti New York, Los Angeles, dan San Francisco Iwan mengatakan apa yang ia sampaikan ini bisa menjadi informasi sekaligus peringatan Bagi masyarakat Indonesia yang mungkin ingin berlibur di Amerika Serikat Yang berharap kota di sana seperti dalam film Hollywood Aku sendiri memilih tinggal di kota kecil Yang lebih nggak ada tunawisma Tapi benernya bikin miris sih Kok bisa hal kayak gini terjadi di negara terkaya di dunia Cetus Iwan Bahkan ia membandingkan dengan negara-negara seperti Jepang, Jerman, Inggris, dan Perancis Yang semestinya Amerika adalah negara paling kaya Tapi tingkat kemiskinannya juga paling tinggi Jadi ya itu tadi Jurang antara si kaya dan si miskin disini benar-benar gede banget Anehnya ada banyak banget tunawisma yang masih muda terang Iwan Awalnya Iwan mengaku heran dengan mereka kenapa tidak memiliki pekerjaan yang layak Padahal lawangan kerja di negara tersebut banyak sekali Yang lebih mengejutkan lagi kata Iwan Ternyata banyak dari mereka yang memiliki masalah mental Hal ini terjadi terutama disebabkan karena masalah ketergantungan narkoba Di akhir video Iwan yang mengaku baru saja pindah dari Jerman itu Kondisi di Amerika pun jauh berbeda Karena di Jerman misalkan tiba-tiba bangkrut dan jatuh miskin Pemerintah setempat masih akan membantu untuk membayar sewa apartemen Asuransi kesehatan dan memberi uang saku Mesti jumlahnya tidak banyak Menjadi salah satu negara paling maju Ternyata tidak membuat Amerika Serikat lepas dari masalah sosial Seperti gelandangan Di New York saja sebanyak 80 ribu pria, wanita, dan anak-anak tidak memiliki tempat tinggal Di Los Angeles jumlah tunamisma mencapai 27 ribu orang Sementara di BBC 7% tunamisma di Amerika adalah mahasiswa yang terlantar di gedung atau mobil Hal ini terjadi karena kurang rasa inisiatif Dari pemerintah akan bantuan perumahan bagi masyarakatnya Yang tidak memiliki tempat tinggal dan bermukim yang layak Informasi dikutip dari berbagai media masa Ternyata kondisi gelandangan di Amerika Serikat lebih ngeri dibanding di negara kita Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih